Kebetulan ini aku terakhir kayaknya di Romance. Eh sebelumnya suara aku kedengaran kan ya? Boleh dijawab dong? Aman. Oke. Kebetulan kayaknya cuma Romance ini yang lima jurusan. Dan kebetulan juga ilmu politik itu hanya aku. Karena setelah aku sadar-sadarinya dari senior kurul di era dan juniorku kayaknya nggak ada yang kuliah ilmu politik. Baik di Universitas Indonesia maupun di UGM. Kayaknya nggak ada yang masuk ilmu politik. Dan aku mikir kayaknya it's nice to share untuk anak-anak 76. Ya kan? 76 sekarang. Gila. Dahul banget. Perkenalkan dulu. Nama aku Nadia Anissa Arianti. Selama SMA dipanggilnya Nadia sampai sekarang. Aku lulus tahun 2017. Aku angkatan 72. Tapi aku kuliahnya masuk tahun 2018 karena... Aku masuk di ilmu politik Universitas Indonesia. Itu pilihanku sendiri. Tapi aku taruhnya pilihan terakhir. Oke. Aku langsung lanjut aja. Disini aku mau ceritain dulu. Tujuannya prodi ilmu politik itu apa sih? Nah, tujuannya prodi ilmu secara khusus ini bisa jadi beda sama tujuannya prodi ilmu politik UGM ilmu politik. Pilihan lain-lain di prodi ilmu politik UGM itu. Mereka pengen menghasilkan sarjana yang mampu meneliti dan menganalisis fenomena politik berdasarkan bla 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 bla. Serta metodologi tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja di tingkat nasional maupun regional. Nah ini dari patahan kata-katanya bisa di-highlight banget. Mereka pengen menghasilkan sarjana yang mampu meneliti dan menganalisis. Berarti mereka tuh pengen lulusannya sanggup cipuliti gitu. Bisa melihat fenomena terus melihatnya tuh dari kaedah ilmiah yang benar. Ini nanti tercermin dari sebaran mata kuliah dan pengalaman tugas-tugas yang pernah aku perjalanan. Oh yang mungkin bisa dilihat di sebelah itu buku yang mungkin familiar ya semua orang. Kayaknya semua anak fisik, anak fisikol pasti pernah belajar buku dasar-dasar ilmu politik. Di sebelahnya ada gambar Ibu Miriam Budiharjo, salah satu pendiri ilmu politik Universitas Indonesia. Karena tadinya kan ilmu politik itu bagian dari ilmu politik tahun 1968, memisahkan diri dan menjadi produs diri. Terus itu ada gift gambar UI ya, cantik sekali. UI tuh kayaknya menurutku keunggulannya UI dibandingkan yang lain ya terduh aja bagus. Jadi aku pilihnya kuliah di UI waktu itu. Oh iya, karena aku kuliahnya di ilmu politik UI, jadi secara spesifik aku mewakilkan ilmu politik UI ya. Mungkin kalau pengen tahu yang UTM dan lain-lain ya. Mungkin mirip-mirip, tapi aku nggak bisa kasih tahu yang spesifik. Oke, selanjutnya ini ada sebaran mata kuliah. Sebenarnya ini tersedia di website-nya Prodi Ilmu Politik, kira-kira ada segini, pembagiannya setiap semester kira-kira seperti ini. Mungkin kalau bisa aku persingkat, di tahun pertama kita harus ambil mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah wajib fakultas. Mata kuliah wajib fakultas tuh pasti kita belajar pengantarnya sosiologi juga, belajar pengantarnya antropologi juga, belajar pengantar ilmu politik dan lain-lain sama pengantar penelitian. Pengantar penelitian, pengantar penelitian ini setiap semester pasti ada karena sesuai sama tujuannya Prodi Ilmu Politik tadi. Kita banyak banget penelitian. Nah, di tahun kedua, kita, tahun kedua itu berarti semester tiga keempat, kita banyak belajar filsafat, pemikiran politik, pemikiran politik barat, Islam, kontemporer, dan ada pengantar penelitian lagi, tapi lebih advance. Di tahun ketiga, berarti semester lima dan semester enam, aku sekarang baru mau semester enam, lebih intensified di peminatannya, dan lebih intens lagi banyak tugas-tugas yang formatnya peminatan. Dan di tahun keempat, semester tujuh dan semester delapan, akan ada mata kuliah magang dan mata kuliah spesial akhir ya, skripsi, TKA, jurnal, dan lain-lain. Nah, ini sebaran per masing-masing tahunnya bisa dilihat, atau mungkin kalau mau kunjungin websitenya bisa langsung ke link yang tadi tertulis. Oh ya, di Prodi Ilmu Politik ini ada dua peminatan, yaitu politik dan demokratisasi Indonesia, aku ambil itu. Dan yang kedua adalah comparative politics atau perbandingan politik. Sebenarnya, ya beda, karena politik Indonesia, kita belajar sama fenomena kontekstual yang terjadi di Indonesia, cakupannya pun hanya sebatas dari desa sampai nasional. Sedangkan yang perbandingan politik, ya bisa dilihat dari yang labelnya pink, itu nanti belajar politik di Asia Timur, perbandingan politik antara Filipina, Malaysia, Brunei, dan lain-lain di Asia Tenggara, belajar politik AS dan Kanada, belajar ini itu. Sedangkan kalau yang politik Indonesia itu malah lebih spesifik, dan dari pengalamanku sih seru banget ya, aku pernah turun lapangan untuk penelitian di politik desa, belajar otonomi daerah, belajar impact yang globalisasi terhadap politik di Indonesia, politik perkotaan, bisnis, dan politik, dan lain-lain. Oke, lanjut. Peluang karir, kalau melihat dari rekam jejak alumni, ini yang aku tampilkan semuanya alumni ilmu politik, UI. Yang pertama, yang jelas, karena tujuan prodinya mau menciptakan lebih banyak peneliti, maka paling banyak aluninya juga menurut penglihatanku menjadi peneliti. Yang pertama, paling kiri, itu namanya Fedi Hadis, mungkin anak-anak bisikul juga familiar ya, dia scholar politik yang sangat terkemuka, menurutku. Dia lulusan ilmu politik tahun 2006, kalau nggak salah. Sekarang, dia jadi pengajar di Universitas Melbourne, dan menghasilkan banyak penelitian tentang politik lokal, politik Indonesia, politik Asia Tenggara, OLI PRT, dan di sebelahnya ada seniorku yang lulus tahun 2017, Edward Giani, cukup terkenal juga di internet, menurutku, dia juga peneliti. Nah, di sebelahnya ada pemerintahan, itu ada dua orang bapak-bapak, yang kumisan, itu pernah jadi Menteri Bapenas, Menteri Bapenas itu apa ya? Pembangunan Nasional, koknya Badan Bapenas, Kementerian apa? Aku lupa, namanya Pak Andri Nov, sebelahnya lagi Pak Julian, mungkin selama pemerintahannya Pak SBI, dia cukup terkenal ya, karena beliau menjabat sebagai jubir. Jadi, keduanya ini adalah dua orang yang banyak involved dalam wacana pemindahan ibu kota yang terjadi sekarang. Makanya mereka berdua sekarang mengajar di mata kuliah kebijakan publik, dan cukup banyak menyinggung itu. Salah satu keunggulannya gitu, kita engage langsung sama orang yang pernah ngasih ide. Terus, di bawah peluang karir ada praktisi, pengajar, dan aktivis. Itu yang kanan-kiri, keduanya adalah dosenku, dua orang bamba, mereka adalah aktivis perempuan, pengajar juga, yang tengah namanya Mas EF. Itu kenapa aku sebut praktisi? Karena beliau adalah konsultan politik. Menariknya adalah Mas EF dan tim itu adalah yang memenangkan gubernur Jakarta yang terbaru, dia yang memenangkan gubernur Jakarta sebelumnya, yang memenangkan presiden RI juga. Itu konsultan politik yang disewa gitu maksudnya. Salah satu yang berperan di situ. Mungkin kan seru ya, maksudnya kalau kita melihat gubernur DKI sebelum Anies Basudan, dan gubernur DKI yang Anies Basudan itu kan sebenarnya sumber konflik yang besar ya. Tapi ternyata satu orang nih, satu orang dan tim yang memenangkan dia gitu. Kayak keren aja. Nah, selanjutnya ada peluang karir yang lain-lain, alias nggak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu politik, menurutku. Yaitu si Raditya Dika itu, dia lulus tahun 2010, S1 ekstensi, karena sebelumnya pernah kuliah di Australia. Terus ada Uyakuya. Aneh tapi nyata, ternyata beliau pernah kuliah di ilmu politik UI. Nah, ini adalah halaman penelitian dan tugas mata kuliahku. Mantap. Di semester tiga, aku pernah turun ke lapangan untuk mata kuliah politik dan pemerintahan desa. Itu waktu itu kita menganalisa peran dan fungsi dana desa di sebuah desa adat. Nah, jadi kita turun ke lapangan, tinggal sama orang adat, desa adat loh. Yang mereka tuh kepala desanya bukan kepala desa jabatan yang dipilih, tapi emang orang adat gitu-gitu. Terus aku pernah, oh iya, ini penelitian pertama dan terakhir yang turun ke lapangan, karena setelah semester empat pandemi, aku harus kembali ke rumah dan melakukan penelitian yang berbasis online semua. Ini salah satunya, aku pernah meliti tentang hubungan ilusi identitas di dalam masyarakat dengan kecenderungan melakukan persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah. Penelitian-penelitian di lingkungan politik, penelitian fenomena sosial politik, itu bakalan banyaknya kita lakukan dalam metode kuantitatif atau kualitatif. Mungkin untuk teman-teman anak IPA, yang masih, yang pengen kuliah politik, tapi masih pengen hitung-hitungan, jangan khawatir, karena kita nggak lantas, nggak ada hitung-hitungan sama sekali. Aku dulu juga jurusan IPA, dan aku sangat senang ketemu hitung-hitungan di dalam penelitian metode kuantitatif. Oke, selanjutnya lingkungan perkuliahan, mungkin highlight-highlight sedikit. Yang pertama, dia cukup kompetitif, tapi santai. Maksudnya kompetitif di antara teman-temannya, tapi santai aja gitu, kita tetap teman. Terus, sangat bebas untuk berpikir dan mengutarakan pendapat. Menurutku itu pengalaman baru banget, karena sebelum aku kuliah, aku merasa cukup dibatasi untuk ngomong ya, Kak, jangan ngomong kayak gitu, ngomong kayak gitu itu salah, bebas-bebas. Misalnya, misalnya bebas. Yang penting kita mau mengutarakan pendapat, mau membaca, mau merecek, mau membuat argumentasi yang benar, itu nggak masalah. Dan ada budaya baca diskusi tulis. Jadi, kuliah divisi itu riuh. Kita banyak diskusi. Terus, kita juga banyak ngobrol, untuk memperkewasan. Misalnya, dalam pembuatan event gitu-gitu, kita pasti menghubungi alumni yang jauh-jauh-jauh untuk nanyain macam-macam. Jadi, emang banyak ngobrol lah. Lihat ada orang ngobrol itu pemandangan yang biasa. Terus, pengumulan lainnya itu pengalaman diajar langsung sama sekolah, sementeri, dan lain-lain. Muatan tugasnya banyak, tapi seru karena ada penelitian turun datang. Oke. Mungkin kayaknya terakhir, kenapa penting belajar ilmu politik berdasarkan pengalaman ku berkuliah? Karena yang pertama, pengen membangun literasi politik gitu. Literasi itu jangan dipahami sebagai bisa baca, perhenti dibisa baca. Enggak. Literasi politik itu membaca, memahami, bisa lihat secara objektif, bisa lihat dari berbagai arah, dan mengerti kalau suatu fenomena itu bukan disebabkan oleh penyebab tunggal, tapi penyebabnya kompleks. Nah, terus selanjutnya, dari terbangun literasi politik, harapannya orang-orang itu jadi enggak ignorant. Mereka enggak abai gitu terhadap fenomena sosial politik, ekonomi, dan lain-lain yang terjadi di Indonesia, maupun di manapun. Dan mau melihat itu dengan cara yang enggak naif gitu. Enggak melihat suatu fenomena tuh pasti dia yang jahat, pasti dia yang baik. Kenapa kita misalnya selama ini menganggap pemerintahan kayaknya selalu baik, padahal enggak juga. Jangan naif lah. Maksudnya, kita karena dibiasakan untuk melihat dengan kaedah keilmuan, harusnya bisa lebih objektif. Dan yang terakhir, untuk jangkauan yang lebih besar adalah untuk keberlanjutan, sustainability, keilmuan, ilmu politik. Selanjutnya, biar terus berlanjut, biar terus berkembang, ada inovasi, dalam teori, dan lain-lain, di dalam keilmuan, ilmu politik, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat yang literat, dan enggak naif. Menurutku itu sih, dua hal yang, kalau aku sendiri merasa perubahanku dari sebelum kuliah, ilmu politik, dan selama menjadi mahasiswa, ya aku merasa lebih literat, dan aku enggak naif aja dalam melihat sesuatu. Oke. Mungkin kalau mau lihat-lihat sedikit tentang organisasi dan lain-lain, itu ada HMIPUI, himpunan mahasiswa ya seperti biasa. Selanjutnya ada OAT. OAT itu ospek. Ospek jurusan ilmu politik yang kegiatannya ya seru, karena di akhir-akhir kita ada simulasi sidang DPR untuk pembuatan pengalasan undang-undang. Dan yang terakhir ada Puskakpol UI, itu pusat kajian politik yang isinya ada dosen-dosen dan lain-lain. Mungkin suatu hari akan membuka kesempatan untuk mahasiswa yang mau gabung jadi peneliti dan memulai karir jadi peneliti. Oke, terakhir. Thank you semuanya. Mungkin buat teman-teman yang ragu-ragu maupun ilmu politik, semoga dibulatkan tekadnya. Semoga informasi yang aku berikan cukup. Buat yang enggak kepikiran sama sekali untuk masuk ilmu politik, semoga dari penjelasanku tadi, mulai considerate untuk memasukkan ilmu politik dalam pilihannya. Kalau ngomongin keketatan, ya lumayan sih, karena kuatannya juga sangat sedikit, cuma 50. Jadi ya, gitu. Oke, terima kasih untuk sesinya. Terima kasih. Terima kasih.